Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel dunia komputer pada kesempatan kali ini kita akan membahas persiapan tes kompetensi dasar ataupun TKD dan core value BUMN pada recruitment bersama FHCI BUMN di batch kedua nah tentunya sebelum mengikuti tes kemampuan dasar dan core value teman-teman harus lulus seleksi administrasi dan nantinya teman-teman akan diberikan username dan password untuk mengikuti seleksi tes kemampuan dasar dan core value BUMN ini nah disini saya tampilkan progres tahap demi tahap untuk seleksi bersama FHCI BUMN di batch kedua ini nah untuk selesai administrasi setelah teman-teman mengisi semua data dan memilih salah satu posisi secara otomatis teman-teman penyatakan lolos pada seleksi administrasi dan teman-teman berhak mengikuti tes kemampuan dasar ataupun tes tahap satu dan akhlak ataupun core value BUMN nah setelah jadwal dan sesi pendaftaran dan pemilihan formasi pada seleksi BUMN ini teman-teman nantinya akan diberikan informasi untuk mengikuti trial test dan online test TKD dan core value nah untuk jadwal trial test dan online testnya nah nantinya akan diberikan informasi setelah sesi jadwal pendaftaran dan pemilihan formasi selesai yaitu tanggal 7 Desember tahun 2022 setelah itu nantinya teman-teman akan diberikan informasi seperti ini yaitu terdapat jadwal trial test dan online test biasanya jarak waktu dari trial test dan online test itu berjarak lebih kurang 4 hari contohnya seperti ini ini saya ambil dari trial test dan online test pada rekrutmen BUMN batch pertama ataupun di tahap pertama di bulan Mei tahun 2022 nah disini jadwal trial test saya yaitu tanggal 15 bulan 5 tahun 2022 dan jadwal online testnya tanggal 19 bulan 5 tahun 2022 nah untuk username nya juga akan diberikan nah username ini sengaja saya tutup karena untuk username ialah email yang teman-teman mendaftarkan ketika mendaftarkan akun pada seleksi bersama FHCI BUMN ini nah kalau disini untuk password trial test dan online testnya sama hanya saja jadwal yang berbeda disini juga ada penjelasan tombol mulai test baru muncul saat jadwal test telah dimulai gunakan username dan password di samping untuk mengakses online test lalu menyalakan kamera pada laptop atau PC selama tes berlangsung lalu menyiapkan perangkat tes 15 menit sebelum jadwal test dimulai pastikan saudara saudari telah membaca lampiran petunjuk dan ketentuan trial dan online test yang ada di inbox email atau di pesan website nah untuk informasi seperti ini nanti teman-teman akan diberikan ke pesan website ataupun di menu pesan seperti ini pada akun teman-teman selain di menu pesan ini teman-teman nantinya akan diberikan informasi melalui email nah untuk memulai trial test teman-teman tinggal klik aja menu mulai trial test dan untuk online testnya juga sama nanti akan ada tampilan disini dan pastikan teman-teman harus standby 15 menit sebelum mulai trial test maupun online test nah berikutnya kita akan membahas persiapan awal untuk mengikuti trial test maupun online test BUMN ini yang pertama teman-teman harus mempersiapkan perangkat seperti laptop atau komputer yang memiliki webcam atau kamera memastikan laptop atau komputer berfungsi dengan baik memastikan kamera laptop atau komputer dapat berfungsi dengan baik karena ketika melaksanakan ujian TKD dan kerfali BUMN wajib mengaktifkan kamera laptop memastikan laptop sudah terinstall aplikasi browser seperti Google Chrome maupun Mozilla Firefox nah disini saya rekomendasikan menggunakan aplikasi Google Chrome dan terakhir memastikan laptop berhubung internet nah ini yang paling penting karena nanti kita ujiannya online secara otomatis teman-teman harus menyiapkan kuota yang cukup untuk mengikuti ujian tersebut jika terkendala pada perangkat kamera laptop atau komputer teman-teman dapat menggunakan kamera eksternal jika tidak ada kamera eksternal teman-teman dapat menggunakan HP Android sebagai pengganti kamera eksternal pada laptop atau komputer dengan menginstall aplikasi DroidCam yang dapat di download di Playstore maupun di Appstore nah untuk cara menggunakan aplikasi DroidCam untuk mengganti kamera eksternal pada laptop dengan menggunakan handphone nantinya linknya akan saya sisipkan di deskripsi karena sebelumnya saya sudah pernah buat tutorialnya nah berikutnya teman-teman harus update browser Google Chrome dengan versi terbaru untuk cara update aplikasi Google Chrome teman-teman cukup searching di Google Chrome yaitu dengan keyword update Google Chrome dan tampilannya akan seperti ini teman-teman tinggal pilih aja Google Chrome unduh Chrome sekarang seperti ini lalu tampilannya akan seperti ini dan setelah itu teman-teman bisa klik aja I want to update Chrome bagi teman-teman yang sudah menggunakan aplikasi Google Chrome namun bagi teman-teman yang belum menggunakan aplikasi Google Chrome teman-teman dapat klik download Chrome dan saya rekomendasikan sekali lagi untuk menggunakan aplikasi Google Chrome pada saat ujian trial test maupun online testnya dan pastikan jika teman-teman menggunakan aplikasi Google Chrome pada saat trial test dan untuk online testnya harus menggunakan aplikasi yang sama karena nantinya takutnya terkendala pada pengaktifkan kamera nah disini saya akan jelaskan tahap-tahap memulai untuk trial test nah jika teman-teman sudah diberikan jadwal seperti ini dan diberikan username dan password untuk mengikuti trial test maupun online testnya teman-teman harus standby 15 menit sebelum jadwal trial test maupun online testnya dimulai nanti ketika waktunya sudah dimulai contohnya disini saya untuk trial test yaitu jam 8 sampai dengan 8.45 WIB ketika sudah mulai waktunya kita tinggal klik mulai trial test dan setelah itu tampilannya akan seperti ini teman-teman akan dialihkan untuk mengaktifkan kamera pada tahap paste registration nah disini hal yang paling penting karena disini dia akan membuktikan apakah kamera teman-teman berfungsi dengan baik atau tidak dan untuk mengaktifkannya teman-teman tinggal klik aja allow pada perintah user your camera setelah teman-teman klik allow lalu teman-teman klik menu selanjutnya dan nantinya hasilnya akan seperti ini jika disini terdapat wajah teman-teman ataupun hasil dari rekaman kamera laptop teman-teman artinya kamera laptop teman-teman berfungsi dengan baik jika tidak tampil wajah teman-teman artinya teman-teman harus mengupdate aplikasi Google Chrome atau memperbaiki driver maupun fungsi kamera pada laptop teman-teman disinilah penentuannya ketika wajah tampil artinya kameranya berfungsi dengan baik namun jika wajah tidak tampil artinya kameranya tidak berfungsi dengan baik atau ada masalah pada kameranya nah setelah tampil seperti ini teman-teman dapat klik mulai foto dan nantinya teman-teman akan langsung di foto melalui menu mulai foto ini dan setelah foto teman-teman nantinya akan dihasilkan untuk login pada selection exam nah disini sebelum mulai login sebelum mulai login teman-teman harus pastikan dulu wajah teman-teman masih terekam pada kamera contohnya di pojok kiri ini ini wajah saya masih terekam pada saat trial test artinya kamera saya berfungsi dengan baik lalu setelah terekam teman-teman dapat melanjutkan login menggunakan username dan password yang telah diberikan dan teman-teman tinggal isi ataupun copy usernamenya lalu copy passwordnya biasanya kalau username ini email yang teman-teman daftarkan pada saat mendaftar di akun seleksi bersama FHCI BUMN kalau sudah teman-teman tinggal klik menu login lalu teman-teman akan di alihkan suruh otomatis untuk menjawab soal contoh nah untuk trial test ini terdapat 5 soal untuk durasinya ada 10 menit nah disini teman-teman bisa melihat jumlah soalnya di atas nomor ID teman-teman nama teman-teman serta foto teman-teman ataupun hasil rekaman dari kamera laptop teman-teman nah teman-teman juga diberikan soal bergambar dan di tahap ini teman-teman bisa langsung menjawab soal tersebut nah untuk alokasi waktunya untuk trial test ini tidak harus menghabiskan waktu selama 10 menit jadi kalau teman-teman langsung menyelesaikan soal ya langsung menyelesaikan soal seperti ini walau waktu tersisa teman-teman dapat langsung klik menu selesai test dan nanti ketika saat online test soal-soal tersebut akan dibagi-bagi kemungkinan di tahap pertama teman-teman harus mengerjakan soal core value lebih kurang terdapat 54 soal core value dengan durasi waktu 30 menit dan TKD terdapat struktur soal lebih kurang 60 menit waktunya dan disini saya jelaskan nah soal tes kemampuan dasar TKD dan core value BUMN terdiri dari 54 soal core value durasi waktu 30 menit dan terdiri soal tes kemampuan dasar dengan durasi waktu 60 menit jadi jumlah waktu untuk ujian ini ialah hanya 90 menit ketika dalam proses pengerjaan peserta mengalami koneksi mati ataupun internetnya mati atau penulisnya mati jawaban sebelumnya telah disimpan oleh sistem asalkan peserta tetap menggunakan browser dan perangkat yang sama peserta dapat mengakses ulang online test selama masih ada sisa waktu untuk mengerjakan tes melalui email undangan di inbox atau spam disarankan mengakses link tes melalui email atau website requirement pada halaman lamaran saya tombol detail jadwal atau pun tegol hari ini terdapat batas waktu akses dan pengerjaan tes ketika waktu mengerjakan tes sudah berakhir aplikasi akan otomatis menyelesaikan kegiatan tes dan seluruh jawaban yang berhasil terjawab akan tetap tersimpan jadi teman-teman tidak perlu khawatir ketika waktunya habis namun terdapat sisa soal secara otomatis soal tersebut akan tersimpan di sistem dan ketika teman-teman dalam proses pengerjaan online test tiba-tiba internetnya mati ataupun listriknya mati teman-teman dapat mengulanginya kembali jika waktu ujiannya masih tersisa oke sampai disini semoga paham sampai bertemu di video berikutnya jangan lupa like dan subscribe channel Nya Komputer Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati